Arus kapal mudik di wilayah kerja PTP Lindo Regional 4 di prediksi naik tipis 4 persen. Sebanyak 1.005 kol kapal pada musim mudik Natal 2022 dan tahun baru 2023. Dibanding periode yang sama tahun lalu, sebanyak 967 kol kapal. Adanya kelonggaran mudik dari pemerintah pasca pandemi Kopis 19 Melandai memicu arus kapal mudik di prediksi naik tipis sekitar 4 persen. Sebanyak 1.005 kol kapal yang keluar masuk pelabuhan pada musim mudik Natal 2022 dan tahun baru 2023. Dibandingkan periode yang sama pada 2021, yaitu 967 kol kapal. Hal itu dikemukakan Regional Head 4 PTP Lindo, Endriani Muis di Makassar, Sulawesi Selatan. Endriani mengatakan, selain arus kapal yang mengalami kenaikan, jumlah arus penumpang di wilayah Kelimatan Sulawesi, Maluku, dan Papua, Kasulampua, juga diprediksi mengalami peningkatan. Dari 506.993 orang penumpang pada musim mudik kali ini, dibanding periode yang sama tahun lalu yang tercatat 422.494 orang penumpang. Jumlah itu 506.000 sekian, dibanding tahun lalu sekitar 422.000 orang. Bu, kalau untuk jumlah kapal yang disiapkan untuk melayani itu berapa banyak? Untuk kapal Nataru itu asumsikan ini meningkat sekitar 4 persen. Jadi tahun ini diasumsikan untuk Nataru 2022-2023 sebesar 1.005 kol kapal. Itu naik 4 persen dibanding tahun lalu pada periode yang sama yaitu 997 kol kapal. Sementara itu penumpang lanjutan laborar dari Kalimantan Timur tujuan Ambon mengaku harus menginap semalam untuk menunggu kapal motor Ngapulu tujuan Ambon yang akan bertolak dari pelabuhan Makassar pada Kamis 22 Desember. Untuk mendukung kelancaran, keamanan dan kenyamanan arus mudik dan balik penumpang, posko terpadu telah disiapkan pihak pelabuhan Makassar bersama otoritas kepelabuhan dan keamanan setempat. Di lokasi ini pula disiapkan ruang tunggu sementara yang ditujukan untuk penumpang lanjutan yang terpaksa harus bermalam menunggu kapal berikutnya.